Selamat pagi teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang hari ini Jumat 28 Oktober 2022 yang saat ini sedang berada di depan layar yang saat ini sedang monitor pergerakan khususnya di XAUUSD ya kita akan mencoba mengamati mengevaluasi dan kita coba memetakan dari satu hari ke depan kira-kira potensi bergerak kemana kita coba untuk menempatkan titik-titik terpentingnya untuk kita nanti melakukan entry point atau bahkan mungkin bisa kita lakukan dengan pending order dulu seperti biasa kita coba untuk lihat satu hari kemarin ya sudah kita buatkan yang kemarin pagi dengan pergerakan dengan potensi pergerakan karena berada di kecenderungan naik maka kita buatkan satu analisa dimana ada high dan low disana ada level yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk menguji sebagai area untuk menguji ketika dia bergerak kuat naik maka kita uji di levelnya disana sehingga ketika breakout di levelnya maka fokus kita ke pergerakan naik fokus kita mencari trigger untuk buynya demikian juga sebaliknya ketika dia mulai breakout di level bawah di 1650 ketika dia mulai breakout disana kita fokuskan ke sell ya tetapi kita bisa manfaatkan di area ini untuk koreksinya nah kita coba lihat di pergerakan awal pergerakan awal karena masih cukup pagi ya kita manfaatkan peluang pendeknya peluang kecilnya disana kita tempatkan buy stop di 1667.89 sell stopnya tidak tersentuh buy stopnya tersentuh satu candle dengan dengan pergerakan ke atas 164 ya ketika dilanjut di candle berikutnya ada potensi bergerak hingga 280 sampai 290-an itu artinya untuk target per transaksi di sesi Asia sebenarnya sudah lebih dari cukup kita untuk exit disana ya mungkin ada teman-teman yang targetnya lebih tinggi tentu ketika target itu lebih tinggi maka pengamatan juga harus kita fokuskan kesana pengamatan harus kita fokuskan ketika dia sudah betul-betul ada trend ketika sudah breakout di levelnya karena untuk mencapai target yang lebih besar tentu membutuhkan tingkat validitas yang tinggi yang kedua tentu harus betul-betul sudah terbentuk trend disana dengan melihat levelnya kemudian di sisi bawah kenapa kita menempatkan di levelnya disini ya untuk sell stop padahal di levelnya biasanya kita menggunakan limit diingat ini baru bukaan awal sehingga kita tidak memanfaatkan koreksinya ketika bukaan awal pergerakan itu masih ada dua-duanya masih ada peluang dua-duanya baik bayinya sampai di atas maupun di bawah sehingga kita manfaatkan pergerakan kecilnya disitu dulu dengan target tentu sudah kita hitung ya antara 200 sampai 300 apalagi ini di sesi Asia kalau teman-teman targetnya 400, 700, 800 maka tidak cocok dengan teknik yang pendek seperti ini teknik yang digunakan harus lebih lama mungkin bisa berjam-jam, bisa setengah hari, bahkan satu hari karena untuk rata-rata harian untuk day trading 600 sudah lebih dari cukup 600 pip untuk satu hari sudah lebih dari cukup sell stop kita tempatkan sengaja di levelnya ini ya dengan tentu jarak dengan running masih cukup dekat kemudian target ketika kita men-targetkan sampai di level ini artinya ada peluang di sana meskipun kita tidak ambil terlalu jauh karena ini ribuan dan ini bukan target per transaksi kita hanya saja untuk kehati-hatian di wilayah ini berpeluang memantul gitu saja oke akhirnya di candle keberapa ini ke 10 baru tersentuh begitu tersentuh langsung turun dan satu candle ini berikutnya ini sudah 240-an 240-an sekali lagi kembali ke target masing-masing ya kalau kita mentargetkan di 600-700 tentu harus melihat kondisi marketnya dan kita harus bersabar harus betul-betul menunggu hingga pergerakan jam-jam berikutnya sehingga silahkan diambil silahkan ditentukan sendiri seberapa jauh kita menempatkan target kita seberapa banyak kita meresikukan ketika marketnya berbalik dari yang kita analisakan tidak ada yang pasti jadi jangan dikasih kalau ada materi SL 250 TP-nya 500 terus begitu tidak bisa dijadikan sebagai dasar karena pasar itu selalu dinamis dengan range per jamnya juga berbeda sehingga kita bisa menyesuaikan kalau terlalu pendek cukup dengan 250 kalau mungkin sudah rangenya besar bisa 300 ke atas harus melihat kondisi ramai dan tidaknya semakin panjang volume yang terbentuk semakin panjang body yang terbentuk itu artinya permintaan penawaran disitu semakin banyak ketika merah panjang artinya seller lebih dominan disana lebih banyak orang menjual lebih banyak penjual daripada pembelinya apakah kalau panjang begini akan berlanjut ya logikanya iya tetapi tentu harus dilihat parameter yang lain bisa juga disitu mendekati levelnya bisa juga disitu ada ada range yang sudah terpenuhi atau bahkan di kondisinya sama dengan sebelumnya kekuatan buyer naik kemudian turun dengan jarak yang sama atau hampir sama maka nanti bisa saja walaupun tidak ada penolakan walaupun ada momentum yang besar bisa saja langsung berbalik ada banyak parameter yang harus kita pertimbangkan tidak bisa serta-merta membaca satu candle oke selanjutnya bergerak datar dan sempat koreksi kemudian akhirnya panjang ke bawah artinya dari dua transaksi minimal sudah kita dapatkan baik tidak perlu panjang lebar sekiranya ada yang bisa kita evaluasi yang kemarin kemudian kita tentukan hari ini kita lihat hari ini yang bukanya dibuka dengan posisi merah sebagai dominan ada naik kecil kemudian ada naik kecil kemudian turun cukup panjang kemudian naik lagi dengan posisi sekarang hampir sama sehingga masih seimbang maka dua-duanya pun punya potensi kalau kita lihat dari time frame besar dari time frame daily perhatikan di time frame daily yang kemarin kondisi candle nya adalah candle yang bingung dia naik ditolak turun juga ditolak dengan posisi volume yang kecil walaupun dia warna hijau warna merah tapi cukup kecil disana sehingga kalau saya baca ini naik ini turun ini kekuatannya seimbang setelah itu naik kecil naik kecil saja setelah naik ini bisa jadi turun lagi nanti bisa jadi turun lagi karena kalau kita tarik ke kiri ini kalau kita tarik ke kiri sambung ke atas sambung ke atas ini kita lihat historinya oke turun ini trend turun kemudian mulai naik balik lagi turun balik lagi naik nah karena posisi mendekati tengah tengah mengendekati retracement maka disinilah nanti diuji apakah candle ini nanti kuat breakout di 1678 atau sebaliknya di area ini mulai mengecil kalau kita lihat histori yang terdekat ini mulai kebawah mulai kebawah sehingga berpeluang akan kembali turun lagi nah karena candle yang kemarin candle yang bingung candle yang yang ragu mau naik juga berat mau turun juga berat maka hari ini pun ada peluang yang sama akan naik dan turun dengan kekuatan yang hampir seimbang sehingga kita manfaatkan peluang kecil kecil nya kita bisa manfaatkan dengan buy stop nya disana oke kita ukur dulu di bawah kita tarik sell stop di bawah low hari ini di bawah low nya kita tentukan untuk sell stop nya di 1659 poin 69 lagi poin 69 di 1659 poin 69 dengan target profit nanti mendekati levelnya disini atau kalau kita hitung kira-kira mungkin 300 ya oke 300 ini target pertama target terdekat saja dulu walaupun nanti juga bisa berpeluang hingga di area ini 1649 sementara kita targetkan yang terdekat yakni di 1655 sementara di posisi buy stop nya ini di buy stop nya buy stop nya kita tempatkan di 1666 poin 17 1666 poin 17 target nya dimana ya target nya nanti bahkan bisa mendekati disini sekiranya kalau mungkin sesuai dengan target yang sudah kita tentukan mungkin 300an 400 sudah terpenuhi ya kita bisa exit dulu di level puncaknya sini baru kita nanti bisa manfaatkan untuk koreksi ya koreksi bukan reversal ya meskipun ini nanti berpeluang kalau dia break lebih kuat dia jauh lebih panjang sehingga saya tidak mengambil koreksi disini saya akan membuatkan koreksi di atasnya lagi kita lihat di sisi sebelah kiri kita tempatkan yang di puncak nya ini tidak usah kita tempatkan di puncak nya untuk sell stop kita tetap ini sell limit kita tempatkan agak tinggi hari ini jumat berpeluang jauh lebih panjang apakah ke atas atau ke bawah kita uji di area levelnya dulu nanti 16 78 poin sekian sell limit kita tempatkan di 16 78 poin sekian tentu bukan tanpa alasan kita menempatkan di wilayah yang banyak ditolak kemudian tidak terlalu dekat dengan dengan target kita dari sisi range dari sisi kemampuan pergerakan kita uji dengan yang lebih panjang karena ini hari jumat kita gunakan yang lebih panjang sehingga kalau bergerak naik masih bisa di 16 78 kalau bergerak turun bisa mendekati levelnya disini disini kita uji lagi di level yang banyak disentuh kita uji dari titik runningnya sekitar seribu sekian oke sehingga ini bisa kita manfaatkan untuk koreksi dengan by limit di 16 49 poin 61 ini kita bisa manfaatkan untuk koreksi kemudian koreksi selanjutnya bahkan mungkin disini ada reversalnya kita gunakan dengan by limit juga kenapa kita tidak menggunakan sel karena sudah cukup panjang satu berada di level yang kedua bisa jadi range harian itu terpenuhi nantinya ya tentu nanti kita melihat dinamikanya kita melihat tanda-tanda yang ada disana candle-candle terakhir yang terbentuk punya pengaruh yang signifikan apa tidak disitu karena kalau kekuatannya sama hampir naik dan turunnya sama ya nanti bisa bolak-balik ini yang bisa kita tempatkan untuk hari ini mudah-mudahan nanti ada peluang yang bisa kita manfaatkan ini ada posisi yang tersentuh dan target kita tercapai kita ketemu di lain waktu kita akan evaluasi berikutnya dan kita bisa nanti menyesuaikan kondisi market seperti apa kita sesuaikan kita evaluasi ulang dan kita analisa ulang ketika yang sudah kita tempatkan ini sudah jauh meninggalkan runningnya maka kita bisa hapus kita bisa membuat mapping yang terbarunya terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah selamat menikmati